Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bareng saya Mas Rai nah di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulu ya yaitu tentang info seputar ternak oke, ini sudah lama saya tidak buat video ya Lur kurang lebih 12 hari karena saya lagi tidak enak badan ya Lur sakit karena cuaca nah jadi banyak kesibukan jadi makanya saya tidak buat video oke, juga banyak yang bertanya ini dari teman-teman atau dari subscriber apakah Mas Rai sudah berhenti bertanak bebek atau apalah ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sana yang saya tidak bisa jawab karena saya juga jarang buka Youtube ya dulu ya maaf, maaf nanti saya akan bales satu persatu yang request video oke oke saya tidak berhenti ya Lur saya usaha bebek ini sama bapak saya sudah saya jalani kurang lebih sembilan tahun nah sembilan tahun ini aslinya bukan waktu yang sebentar ya Lur karena sembilan tahun ini ini sangat banyak sekali kendala-kendala yang dialami di lapangan nah sampai dari kendala pakan kendala penyakit kendala pemeliharaan bebek pemasaran jadi semua sudah tahu baik luar maupun dalamnya beternak bebek ini nah banyak subscriberku yang melihat beternak bebek itu enak selalu menguntungkan nah seperti itu ya saya jelaskan tidak semata-mata kita mendapat untung terus ya di Lurku ya nah kalau kita mau pelihara bebek mau hasil besar mendapat untung besar jangan sekali-sekali beternak bebek nah karena apa bebek kendalanya ini sulit Lur kalau orang terlalu cepat patah semangat saya rasa akan cepat berhenti beternak bebek akan cepat gulung tikar nah saya ada pepatah dari beternak bebek kemarin Lur nah ini adalah kata-kata yang membuat orang termotivasi termotivasi ya di Lurku ya sejak saya juga termotivasi nah kata-katanya itu seperti ini kalau mau sukses beternak bebek ya harus ditekuni harus dijalani harus dipelajari harus mau rugi seperti itu Durku jadi intinya harus benar-benar bersungguh-sungguh mau beternak bebek seperti itu ya Durku ya oke nah ini ada juga ada awal-awal mau beternak bebek yang paling penting nah alangkah baiknya untuk mau beternak bebek kita harus dalam Islam konsepnya itu harus yang pertama adalah istihara dulu nah istihara apakah cocok beternak bebek karena bekerja itu cocok-cocokan juga ya Durku ya nah tentu seperti itu nah kita contohkan seperti ini kalau bebek ini pelihara bebek kan harus butuh ketelatenan atau kesabaran atau menunggu waktu yang sangat lama untuk bertelur nah jadi kalau karakter orang itu tidak sabaran nah alhasil tidak akan berhasil berternak bebek atau cepat mudah patah semangat hasil akan dijual nah seperti itu juga kalau orang yang pintar-pintar banyak bicara atau apa nah biasanya itu di pemasaran itu baik jual-jualan nah seperti itu ya ini kita ngomong sekarang random lah random biar dulu aku paham atau juga tidak bisa ngomong atau pendiam atau tidak sabaran bisa juga bertani nah makanya awal-awal kalau mau usaha alangkah baiknya kita harus istihara dulu atau nyambung ke kiai cocok gak kita mau bekerja apapun itu cocok tidak nah tidak semata-mata kita mendapatkan hasil aja nah seperti itu nah jadi bagaimana kita bekerja mendapat berkah bisa menghidupi keluarga nah seperti ini ini usaha bapak saya dan saya ini sudah 9 tahun jadi usaha keluarga beternak bebek nah rugi pernah mas ya pernah mas sering rugi hasil itu sudah jadi jadi apa jadi makanan lah buat kita bah tidak semua untung terus tidak semua rugi terus nah yang pasti banyak untungnya ya dulu aku ya nah ini itu nah oke disini sudah lanjut ya ini sudah hampir nelur ya indukan saya nah ini sudah usia kurang lebih 3 bulan setengah 4 sampai 4 bulan ya ini sudah hampir-hampir nelur nah ciri-cirinya untuk bebek mau nelur ini biasanya rontok bulu dulu tapi rontok bulu kecil nah ini namanya artiannya ngalus seperti itu nah ini rontok 2 kali nanti dia akan bertelur nah oke ini sudah cantik-cantik ya dulu ya sudah cantik-cantik sudah hampir nelur nah ini saya pelihara sendiri dari hasil sortiran usia 40 hari yang jantan saya jual yang betina saya pelihara nah seperti itu saya tidak ngambil-ngambil dari luar karena seringkali dibohongin lalur banyak seperti itu lebih baik saya pelihara sendiri tau recordingnya tau usianya pokok tau riwayatnya lah bahwa bebek-bebek saya ini sangat mudah ya dulu ya ini juga pelihara pedaging saya disini oh ini ada yang terbalik di lurku oke ini indukan saya ya di lurku ya oke oke mungkin itu saja dulu ya untuk infonya hari ini sekali lagi saya mohon maaf karena jarang buat video semoga dulur-dulurku ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barakah dan barokah untuk yang mau request video munggu silahkan selama saya tidak sibuk saya akan membuatkannya terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati